So guys, kembali lagi di vlog aku Kali ini agak sedikit berbeda Karena ada satu hal yang spesial Seperti yang kalian tau, dulu kita pernah Enounce untuk buka usaha Namanya adalah Luxury Transport Bali Mungkin sekitar 2 tahun yang lalu ya Oke guys, aku ada di tempat usaha baru Aku sangat excited banget Ingin announce kepada kalian Dan usaha aku adalah Apa B? Satu, dua, tiga Nah sekarang kita ada info yang sangat excited Karena kita kantornya tuh udah ngelakuin Pembesaran ya, renovasi Jadi sekarang itu Luxury Transport Bali Udah 2 kali lipat lebih besar Dibandingkan yang sebelumnya Karena mobilnya makin banyak Dan usahanya, puji Tuhan Lancar, oleh karena itu mobil kita bertambah Dan juga kantor kita atau garasi kita pun bertambah Dan sekarang aku akan update usaha kita Yaitu Luxury Transport Bali Dan ingin tunjukin kepada kalian Seperti apakah Luxury Transport Bali Sekarang kita akan kayak tour lah ya Yuk, kita lihat yuk Sekarang itu kita lagi buat acara namanya Melaspas Melaspas Atau kayak persemian gitu lah ya Untuk bangunan baru Jadi pakai adat Sesuai adat lokal Yaitu adat Bali guys Makanya kita pakai baju adat Bali ya Dan lagi ada upacaran juga Yuk kita jalan yuk Masuk Nah, dulu itu Luxury Transport Bali Cuma sebagian ini doang guys Sekarang kita udah ada pelebaran Lebih luas lagi Dan sekarang itu bisa nampung Mobilnya bisa 70an mobil Dulunya tuh cuma bisa nampung Sekitar 30 mobil Ya itu loh Ini mobil-mobil kita Sebenarnya masih banyak lagi Tapi karena sekarang tuh pada Sebagian tuh ada yang di luar Lagi disewakan Lagi ngantar tamu Nah ini yang ada aja disini nih Sementara Dulu tuh luasnya sekitar 600 meter Sekarang itu udah 1200 meteran gitu Total luasnya Sekarang lagi ada upacaranya Sedang berlangsung Untuk peresmian gitu lah Atau meminta Ijin gitu lah ya Doa gitu Supaya Nanti kita juga akan ikut upacara sih Iya Supaya lancar semuanya Nah ini mobil-mobil kita nih Disini tuh ada Bus-bus kita juga ya Mini bus Seperti ini Ada Elf Ada Hi-Ace Totalnya sih ada Hi-Ace kurang lebih ada 5 kalau nggak salah ya Ada 5 Yang ada sekarang cuma 3 Karena 2 nya lagi keluar gitu loh guys Mobil kita tuh ada yang bus Mini bus juga ada Pokoknya banyak opsi deh Di luxury transport Bali Dulu tuh ada bangunan disini Cuman dibongkar ya kantornya Dan kantornya tuh dipindahin ke belakang Nanti akan tunjukin kepada kalian Kantornya pun juga 2 kali lipat lebih besar Ini mobil kita Ada mobil-mobil yang Boleh dibilang Yang lega dan nyaman lah ya Kayak Vellfire ini Ini sejenis Alphard gitu Ini enak nih Kalau pakai supir gitu loh Dan juga ada Pajero Sport seperti ini Boleh dibilang lumayan komplit ya Jadi bisa pilih Mau yang nyaman Mobil yang sedikit adventure Dan juga mobil-mobil keluarga juga ada Kayak contohnya Kita punya Innova Avanza Mau mobil keluarga Dan kita punya banyak unit Kurang lebih Innova Ribbon kita ada puluhan Dan kebanyakan unit kita pun Masih baru-baru guys Ini Innova-Innovanya Innova Ribbonnya Ini boleh dibilang Salah satu yang paling laku Di luxury transport Bali Kita punya puluhan Dan yang terpisah cuma 2 atau 3 guys Karena kebanyakan Disewa sama orang ya Dan juga kita ada Mobil-mobil kecil nih Nih mobil-mobil kecil kita Kayak Brio Dan Brio kita tuh Rata-rata mobilnya tuh Masih baru semua ya Tahun-tahun baru Dari Tahun 2019 2020 2021 Sampai 2022 Ini kita ada Sekitar berapa unit ya Aku aja lupa loh guys Ada 7 atau 8 unit Ini cocok nih Buat kalian pakai Kalau ke daerah-daerah Bali kan Jalannya kecil lah ya Parkirannya gak terlalu banyak Ini bagus nih Ini mungkin cuma setengahnya Dari unit kita yang ada ya Di sini ya Karena setengah unitnya tuh Udah pada Disewakan di luar Memang sih Kalau punya Tental mobil seperti ini Akan sangat susah Untuk ngumpul Kalau ngumpul semua Berarti bisnisnya gak jalan guys Kayak gitu Yuk Ini juga ada Nissan nih Banyak sih pilihan mobilnya Banyak banget Kita kayaknya punya Sekitar 20 jenis mobil ya guys Kan bisa cek aja Di Instagramnya Luxury Transport Bali Di sana tuh banyak Ada juga harga-harganya Kan bisa cek aja Nih Ada race Toyota race Ini salah satu Hot itemnya kita Dan juga Laku banget ya Race ini Kita ada berapa unit ya Race ya Kurang lebih ada 7 buah unit Race kita guys Nih Jadi bisa disewa Lepas kunci Ataupun dengan driver Jadi race kan kalian tau ya Ini mobil-mobil yang Baru banget Sekitar 2021 Kalau gak salah nih Nih guys Race-nya Jadi mobil kita tuh Rata-rata Boleh dibilang 90%-an tuh Masih baru Tahun-tahunnya Dan kilometernya Masih rendah Mobil kita tuh Selalu bersih Nyaman Wangi Aku selalu Kasih tau Ke anak-anak Kalau mobil kita harus dijaga Pelayanannya harus sebagus mungkin Dan ya Puas sih aku sih Secara pribadi Karena aku gak mau Yang sewa Kendaraan dari Luxury itu Merasa kecewa ya Aku ingin kasih pelayanan Yang terbaik gitu loh guys Ini total-total banyak sih Ada Avanza Kita juga ada Stargazer Yang terbaru Hyundai ya Kita juga ada Expander Dan lain sebagainya Pokoknya banyak banget Unit kita Yuk sekarang Hani Ayo sini Kita akan tour Untuk kantornya guys Jadi Budang sama kantor Jadi satu terbat Hai guys Hai guys Jadi driver-driver Bisa nyantai disini Ataupun Kalau ada tamu yang datang Bisa nongkrong disini dulu Ngopi-ngopi Atau mau ngerokok Boleh Terus kita juga ada toiletnya disini Jadi kita bikin senyaman mungkin Biar orang yang datang Dan juga driver kita tuh Bisa ada tempat ngumpul Yang rapi gitu loh Seperti itu Ini luas banget guys Yuk kita ke kantornya aja yuk Kita cek yuk Yuk guys Ini guys kantornya Wih PT Dewata Karyawisata Ini nama PT kita Ini lagi ada Upacaranya ya Namanya upacara Melaspas ya Melaspas atau peresmian Nah kalian bisa datang ke kantor Untuk langsung cek unit sendiri Jadi kita kasih opsi ya Buat kalian tuh Jadi nggak kayak beli Kucing dalam karung Kalau kayaknya mobilnya Boleh datang sendiri gitu Ini kita baru sekitar 90% jadi ya guys Mungkin nanti Interiornya kita tambah-tambahin lagi Tapi kalian udah tau lah gambarannya ya Jadi disini tuh bisa buat Nyantai-nyantai Ini enak sih bagus Ademnya Adem Desainnya juga aku suka Aku sengaja pilih warnanya tuh Yang cerah-cerah putih Seperti ini Biar terkesan lebih rapi Luas dan nyaman gitu Jalan yang disini Udah ada admin-admin kita disini Kita tuh punya service Aku sengaja bikin yang bagus Supaya kalian tuh Kalau ada pertanyaan Dan juga ada info-info apa Kita bisa layani dengan cepat Customer service kita Aku sengaja bikin seperti itu Supaya nanti Kalau kalian ada kendala Atau apa Kita bisa respon Secepat mungkin Karena aku tau Kalau saya mobil itu Sangat frustasi ya Kalau admin-nya Lama bales Apalagi di saat Emergensi Kayak gitu guys Disini ada admin kita Ini luas sih Kenal ini namanya siapa? Mustiani Asli orang Bali atau Bali mana? Kuta Selatan Ini juga orang Bali asli guys Siapa namanya? Ini paling asli Siapa namanya? Nika D. Ingrid Oh Nika D. Ingrid Ini asli Bali Jadi ini yang Bertanggung jawab Untuk orderan Ataupun Info-info Tanya jawab Mereka bisa guys ya Dan ini aku bikin Senyaman mungkin Jadi kalau Tamu datang kesini pun Akan merasa nyaman Gitu Ini juga ada toiletnya sih Di belas sini Ya Terus oke Kita ada dua lantai sih Kita naik ke atas dulu Yuk Kayaknya kita harus tambah-tambahin Lukisan ya Ya aku mau beli lukisan Tanaman Nanti guys Hey guys Halo Nah Ini juga ruangan Admin-admin ya Staff-staff kita Bisa kerja disini Udah banyak tempat Kita susun Karena admin luxury Juga udah bertambah Dulunya kita cuma punya Dua orang Kalau gak salah Ya ada si Putu Sama si Rada Kan di video sebelumnya Sekarang tuh udah banyak Makanya sekarang Kantornya harus diperluas Selain Mobilnya nambah Supirnya nambah Admin-adminnya juga nambah Nah kita juga Seneng sih Karena kita kan bukanya dulu Pas covid ya Di saat-saat susah Banyak yang Gak ada kerjaan lah Di saat itu Dan akhirnya kita buka Dan bisa berjalan dengan baik Ya puji Tuhan Dan akhirnya bisa memperkejakan orang juga Gitu sih Nah ini guys Kita buat memang agak Luas dan nyaman mungkin lah ya So ya Mantap Oke yuk kita turun lagi ke bawah Masih banyak Kita akan tunjukin kepada kalian Let's go Selanjutnya Nah Kita baru pasang guys Iya Dulunya kan gak ada Terkesalnya tuh kayak Tempat parkir mobil Iya betul Sekarang kita udah bikin Luxury Transport Bali PT Dewata Karyawisata Di sini Dia biar lebih bagus Dan lebih jelas gitu loh Iya Nah Ini tuh bagian Boleh dibilang perawatan Atau bengkel Dari kita lah ya Sebenernya kalau bagian Di bawahnya tuh ada kayak lubang gitu Itu biar bisa kayak servis-servis ringan Ganti oli Dan lain sebagainya Jadi tempat buat cek Mobilnya tuh aman Layak Untuk dipakai Jadi semua mobil di sini tuh Kita punya jab dualnya masing-masing Untuk di cek Nah kali ini Mobil ini lagi di cek guys Bagian ini adalah bagian Detailing Detailing kendaraan Karena aku pengen Mobilnya tuh bener-bener mulus Rapi dan bersih Makanya Aku buat tempat ini Untuk detailing Kayak Cet-ngecet Detail-detail mobilnya tuh Speketan bagus Rapi dan bersih Kebetulan ada mobil brio disini Pengen di detailing gitu loh Nah ini kita bikin kayak Lampu-lampu gini Karena nanti juga bisa Ngecet-ngecet juga disini guys Ini juga ada motor Ini motor Hobi Mungkin lagi nantinya Mau di detailing sama aku Aku mau pake ini soalnya Motor antik loh Iya Tapi ini masih belum 100% ya guys Karena Ini bener-bener kita Udah ngebut banget Dan juga Ya ternyata ribet juga Dan butuh Waktu yang sangat panjang Untuk bikin semua Hal ini Perfect gitu loh Oke kita udah tur kepada kalian Sekarang saatnya untuk ikutin Upacaranya Dan nantinya Makan-makan Kita udah bikin sedikit Acara lah ya Ya makan-makan lah Yang paling penting Kalau kalian ke Bali Jangan lupa Sewa mobilnya di Lazari Transport Bali Udah segini bagus Pastinya Terpercaya dong ya Ya servisnya kita Mencoba memberikan Yang terbaik Buat kalian Anyway Kalau kalian yang udah pernah Sewa mobil di Lazari Kalian bisa komen Di bawah Gimana sih pengalaman kalian Iya Oke yuk kita Sambil jalan sana Yuk main-main Nih guys Siap aja Gini banget Luas Terima kasih Oke tadi kita udah upacara, kita udah menggunakan adat Bali disini menghargai warga lokal Dan sekarang saat yang paling fun yaitu adalah makan-makan Betul, hasilnya udah banyak banget makanan Ini kamu yang buat bukan? Bukan, jadi ini tuh adalah makanan khas Bali yang dimana pake bumbu Bali khas khusus disini Kalau misalkan di luar kota pengen makan bumbu khas Bali, itu bisa guys, bisa beli bumbu jadinya gitu kok Ya nanti kita kasih tau, soalnya kita nih di support ya sama mereka Karena ada kayak sate lilit gini ya Ya sate lilit, terus itu disini ada bumbu rajang, kalian bisa lihat Ini enak banget, bumbu Bali tuh ya, rempah-rempah Bali emang gak pernah salah sih Nah ini bumbunya nih Nah ini guys Nah kita pesen makanan ini dari langsung oleh bumbu Bali super Betul Ini spesialis bumbu Bali, jadi kayak ini ada yang rajang, ada yang ayam betutu, ada yang sunaceku Jadi kalian bisa pesen dan bisa dibeli secara online juga Jadi kalian di daerah manapun bisa dikirim gitu guys Luar negeri juga bisa kok Bisa, ini dia instagramnya, kalau kalian tertarik bisa langsung hubungi ya Oke, yuk makan yuk Gila, porsinya banyak banget aku ambil Karena semuanya kelihatan enak guys Aku suka banget makanan Bali karena bumbu-bumbu Bali tuh beda banget ya Kayak akan rempah-rempah gitu guys Ini guys, Kostani, partner dari Laksari Transport Bali Makan Itu bumbu Balinya kan harus pesen deh, cobain, enak Ya guys, udah selesai acaranya, peresmiannya Aku ingin ucapin thank you buat kalian semua yang udah support bisnis ini Dari awal hingga saat ini ya Dan kalau kalian ingin ke Bali, se-rental mobil, with driver, ataupun setir sendiri Bisa aja langsung ke Laksari Transport Bali Gio disini, lihat kamera Lihat kamera Gio mau say thank you Hai Oke, thank you guys See you di video selanjutnya Dadah, bye-bye Bye Da-da-da-da-da-da J Sakiri Jackisi Terima kasih.